Intro Oke, halo my dear lovely Libra Sun, Moon, Rising atau Venus Atau para kalian cross watcher Welcome to my channel Balik lagi sama aku Rati Dan ini update reading kalian Buat bulan Agustus Oke, 2022 Ini juga disclaimer lagi Bisa resonate, bisa tidak Just take it easy please Oke, dibawah santai aja Ini hanya general Dan ya, let's get started Kita akan lihat ada pesan Buat my dear lovely Libra Sun, Moon, Rising, or Venus Oke, different Oh, different Wow, kata-kata pertama It's different Ghosted Oh, oke So, mungkin kamu pernah dighosting seseorang Atau seorang pernah ghosting kamu Atau kamu pernah ghosting seseorang Kemudian challenges Oke, aku lihat dalam hubungan ini Juga banyak tantangan, rintangan Kemudian communication Hmm, oke Oke, quite interesting A wisdom Oke Kemudian intuition Hmm Oke, fresh start Oke, kemudian aku dapat disini kayak spying Oke, ini energy pass actually My dear Libra Oke, reunions Oke, reunions Dan bottom of the deck relax Oke Oke, for my dear lovely Libra Sun, Moon, Rising, or Venus Oke, aku lihat disini Open Overall energy Aku dapat relax Bottom of the deck Which is kayak Oke, kamu coba untuk tenangkan dirimu Mungkin di bulan Agustus Kamu lebih sedikit tenang Kamu fokus lagi pada dirimu Pada kerjaan kamu Pada kebahagiaan kamu Ya Di bulan Agustus Kamu akan merasakan situasi yang berbeda Kamu mungkin akan kayak lebih bijak Kamu akan lebih bisa menghandle emosi kamu Kamu akan bisa lebih baik ya Karena aku dapat disini Deward and relax Oke And trigger And awakening And leaving Oke So, kalau aku lihat disini Seseorang dulu meninggalkan kamu They wanna come back Ya Dia ingin kembali Dan aku lihat disini ada awakening Mungkin ada energi masa lalu Atau kamu yang disini mulai awakening Mulai menyadari koneksi ini Atau seseorang mulai menyadari koneksi ini Seseorang ingin kayak berkomunikasi dengan kamu Seseorang ingin lebih dekat dengan kamu Seseorang ingin kayak Apa ya Wanna talk to you Ya Kayak ingin komunikasi Aku lihat banyak energi komunikasi di bulan Agustus Karena aku ngeliat kayak Sekarang kamu kayak lebih berbeda Kemudian kamu lebih relax Kamu lebih tenangkan dirimu Hal-hal yang mungkin men-trigger kamu dulu Sebelumnya Atau mungkin di tahun-tahun sebelumnya Kamu ngerasa kayak gak kuat Kamu akhirnya finally menyadari Kamu berdamai dengan luka kamu Berdamai dengan emosi kamu Dan aku lihat disini ada awakening Mungkin kamu yang terbangun secara spiritual Atau secara terbangun Menyadari koneksi ini juga bisa Dan leaving Kamu mungkin akan meninggalkan situasi-situasi toksik Hubungan toksik Apa ya Hal-hal yang toksik di kehidupan kamu Yang bener-bener kayak releasing Atau kamu mulai menyadari Mungkin kamu agak sedikit perlu Untuk kayak Love yourself Karena aku disini kayak Dapat mungkin Kamu agak sedikit kayak Terlalu fokus dengan mungkin Opini orang Pendapat orang lain Mungkin dengan Apa ya Hal-hal yang men-trigger kamu disini Kamu terlalu overthinking Over panicking Ya Seperti itu Oke Tapi kalau aku lihat disini Aku dapat kata-kata Leaving Especially aku dapat Ghosted and challenges Oke Ya Aku lihat ada seseorang dulu Kayak ghosting kamu Meninggalkan kamu Pergi dari kamu Dan hubungan ini Kayak on-off On-off Hubungan ini menuai Kontroversi Maksudnya bukan kontroversi Yang berlebih Cuman kayak Tiba-tiba datang drama Tiba-tiba hilang Tiba-tiba datang lagi drama Hilang lagi Kayak It's something like On-off ya Chaser and runner Disitu dan tantangannya berat Especially mungkin Kamu dealing dengan Karmic partner Karmic relationship Seperti itu Karmic person Nah mungkin disitu Ayarna Apa ya Kamu menyadari bahwa Ini mungkin Gak wajar Ini gak baik buat kamu Menguras energi kamu berlebih Karena aku dapat Dapat banget ini Kata-kata ghosted Seseorang ghosting kamu ya Ada energi ghosting Nah disini Kalau aku lihat Ada energi communication And wisdom Oke Aku lihat Seseorang yang ghosting kamu Dia actually Kayak stalking kamu Dia memperhatikan Kamu dari jauh Ya aku lihat Ada yang ingin berkomunikasi Dengan kamu Mungkin di bulan Agustus Karena aku dapat Communication Someone who ever ghost you Okay Someone who did ghost to you Ya dia kan komunikasi Sesuatu yang dulu Kayak ghosting kamu Dia kan komunikasi Mungkin dia belajar Dia menyadari kesalahannya Dia lebih bijak disini Mungkin dulu Kamu hanya opsi Atau dia menjadikan kamu Opsi dalam hidup Dan finally Dia menyadari Ketulusan hati kamu Karena aku dapat disini Energi fresh start And reunion Ya Seseorang ingin reuni Sama kamu ya Dulu mungkin dia ghosting Dia ingin kembali They wanna come back Ya ada yang ingin kembali Dengan kamu di bulan Agustus My dear lovely Libra Dan intuisi kamu Tahu siapa dia Your intuition Know him Know her Know them Seperti itu Dan ya Aku lihat disini Kamu di bulan Agustus Lebih bijaksana Kamu juga makin lebih kayak Mencintai diri kamu Kamu makin bisa lebih Sayang sama diri kamu Dan itu membuat Seseorang ketrigger disini Ya aku dapat kata-kata Trigger Oke Seseorang kayak Kebangun Dan kayak Oh no 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 I don't want to lose you anymore Aku tidak ingin kehilangan Kamu lagi disini Dan Ya Someone who leaving Will be coming for reunion Seseorang yang dulu pernah meninggalkan kamu Akan hadir untuk reuni Reuni sama kamu Fresh type Intuition Dan ya Seseorang yang ghosting Akan kembali untuk berkomunikasi Ya Seseorang yang ghosting Akan kembali untuk berkomunikasi ya Dan memang hubungan ini Terlalu banyak tantangan Challenges Mungkin ada perbedaan Perbedaan disini mungkin Kayak ada LDR vibes Atau mungkin Disini ada on off Ada ego Ada perbedaan culture Budaya Atau mungkin Ras Ethnicity Ya mungkin ada perbedaan Kepercayaan Mungkin ada perbedaan Bahasa Anything disini Tapi aku lihat A lot of challenges Dan mungkin Kalian berdua menyadari bahwa Ini gak bisa Dilanjutkan Ini gak bisa Atau mungkin Tiba-tiba Dia yang Tiba-tiba ngilang Karena aku dapat Kayak ghosted Ghosting Tapi dia kayak spying Masih kayak stalking kamu Seseorang masih stalking kamu Seseorang masih kepoin kamu Seseorang masih kayak Ingin berkomunikasi Dengan kamu But Dia takut disini Dia takut mungkin Kamu sudah menjadi Sosok yang berbeda Kamu sudah menjadi Sosok yang kayak Udah gak peduliin dia That's all That's why Dia ketrigger Okay Okay but let's see Okay my dear lovely Libra 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 What's going on Okay Waiting Okay So kalau aku lihat disini Mungkin sebagian dari kalian Sudah menikah Atau Kedepan kamu akan menikah Dengan pasangan Masa depan kamu Atau aku lihat disini Ada yang kembali Untuk ingin menikah Dengan kamu Seseorang ingin reuni Dan ingin menikah Dengan kamu Waiting Atau mungkin Dia terjebak pernikahan Dan ternyata Dia gak nyaman Dia malah merindukan kamu That's all Atau kamu disini Okay Okay Dan pay attention To the red flags Ya kalau aku lihat disini Ada tanda-tanda Mungkin kamu sering melihat Angel number Mungkin mimpi Mungkin semesta berkomunikasi Dengan kamu Ya dan engagement Ya aku lihat disini Seseorang ingin awal baru Yang akan membawa ke komitmen Tapi energi terbesar sih Aku lihat disini Seseorang masih stalking kamu Seseorang masih kepoin kamu Seseorang masih memperhatikan kamu Dari jauh Seseorang yang dulu ghosting Yang dulu kayak leaving Yang dulu kayak meninggalkan kamu Yang dulu apa Dia masih spying Dia masih stalking kamu Dan they want to talk They wanna communicate Dia ingin komunikasi sama kamu Mungkin dia ingin kayak Menyapa kamu kembali Dia ingin kayak awal baru Ya Dia ingin lebih dekat dengan kamu They wanna marry you Ya Dia ingin kayak komitmen Atau dia ingin mengulang Masa-masa indah bersama kalian dulu Karena mungkin dulu Kalian merencanakan pernikahan Pertunangan Energi bahagia Dan Kalian ada koneksi past life Ya mungkin disini bisa karmic partner Bisa soulmate Bisa twin flame Cuma aku lihat disini Ada koneksi karmic Jadi kayak Quite menguras energi kamu disitu ya Dan release your ex Mungkin ini energi mantan Yang masih stalking kamu Mungkin kamu telah menbebaskan diri Dan sekarang dia ke trigger Dia stalking kamu Dia ingin komunikasi Dia ingin Kembali untuk bersama dengan kamu Mungkin Atau dia ingin mendengar kabar dari kamu ya Ghosting and reunion Yeah Someone who leave Who leave you Who left you in the past Who left you out in the cold They coming back Dia kan kembali disini Oke Seperti itu So Oke Tapi kita lihat mungkin disini Ada tambahan message Oke Kavi cop Ya meeting and conversing Ya aku lihat conversing Conversing Ini nyambung dengan communication Oke Seseorang akan bercakap-cakap kembali Seseorang akan berkomunikasi kembali dengan kamu Oke Dan the runner Ya Dia mungkin kayak divine masculine Yang lari dari hubungan ini Karena terlalu intense Selalu capek Mungkin dia juga kayak dengan ego Mungkin ada gangguan pihak ketiga So that's why They're running away from you Tapi but they wanna come back They wanna They wanna be with you Dia ingin kayak bersama dengan kamu Dan ingin reuni dengan kamu Dia ingin awal baru Fresh start Energy Dia ingin Dia ingin lebih dekat dengan kamu disitu So Ya Seperti itu Dan healthy choice Disini pilihan kamu Kamu mau move on Kamu mau bersama dengan dia Kamu mau menerima diri Diri dia lagi Atau kamu mencintai diri kamu Dan membuka untuk orang lain Peluang baru juga It's okay Do your best It's up to you Oke So Itu dia mungkin pesannya buat Libra I hope you enjoy it Thank you so much And bye-bye See you on the next reading Thank you And have a nice day Bye Terima kasih Terima kasih.